Intro Kusnadi, staff sekjen PDIP Hasto Cristianto menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi selama 8 jam pada Rabu 19 Juni 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Usai diperiksa, Kusnadi mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku tersangka kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum yang saat ini masih buron Kusnadi dicecar penyidik sekitar 15 pertanyaan ia mengaku tidak ditanya soal percakapan dengan Harun Kusnadi mengaku hanya ditanya soal percakapan dengan staff DPP PDIP terkait pembayaran acara pementasan wayang Oh percakapan saya sama staff Staff DPP Pembayaran, pembayaran wayang kemarin wayangan itu pembayaran-pembayaran aja Selain itu materi-materi pertanyaan dari ini gak Pak? Gak ada, udah itu materinya gitu aja Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku gak? Pernah Jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto menjelaskan pemeriksaan Kusnadi seputar perkara dan keberadaan Harun Namun ia belum bisa memberikan informasi secara detail terkait dengan pemeriksaan tersebut Tessa berharap keterangan Kusnadi bisa memperkuat kerja penyidikan dalam perkara ini Menanggapi permintaan pergantian penyidik oleh kuasa hukum Kusnadi Tessa mengatakan kewenangan pergantian penyidik harus ada dasar yang kuat apakah yang bersangkutan terkena pelanggaran kode etik atau permasalahan lainnya Selama belum ada dasar tersebut maka penyidik masih berwenang untuk menyidik dan menyita ataupun memeriksa saksi Sementara itu kuasa hukum Kusnadi Petrus Celestinus mengatakan pemeriksaan terhadap Kusnadi sangat melelahkan karena masih sisa trauma Petrus mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan gugatan praperadilan Selain itu mereka tetap akan menyampaikan laporan ke Baris Krim Polri terkait dugaan perampasan kemerdekaan dan perampasan barang pribadi Kusnadi Yang kedua, pemerintahan untuk mengganti penyidik Kena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu Karena yang menangani kasus ini adalah tim Kalau bicara tim berarti selain Rosa dan Priatno juga ada penyidik lain Jadi itu tadi, pergantian penyidik Juga minta klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut kami janggal Terkait administrasi, penyitaan, penggeledahan, dan penerimaan barang bukti